Pelatih Tim Nasional Tim Nas Indonesia Luis Mila Aspas telah menetapkan skuad yang dipilihnya untuk lagauji coba menghadapi Fiji di Stadion Patriot Chandra Baga, Bekasi, 2 September nanti. Dikutip dari laman resmi PSSI, ada 20 pemain yang dipilih pelatih asal Spanyol itu untuk laga tersebut. Dari daftar tersebut, Mila tak menyertakan para pemain yang kini sedang berlaga di SEA Games 2017. Selain itu, Andik Ferman sah menjadi satu-satunya pemain yang berkiprah di luar negeri yang dipanggil oleh Mila untuk laga ini. Melihat komposisi pemain, Arema FC dan Bali United adalah penyumbang pemain terbanyak untuk skuad Garuda. Sebanyak 4 pemain dari masing-masing klub itu menempatkan pemainnya di Tim Nas Indonesia. Menariknya, salah satu pemain Arema yang dipanggil adalah Beni Wahyudi. Padahal, Beni sudah menyatakan pensiun dari Tim Nas Indonesia selepas piala AFF 2016. Rencananya, para pemain yang dipanggil tersebut bakal berkumpul 31 Agustus nanti di Bekasi. Berikut 20 pemain Tim Nas Indonesia untuk menghadapi Fiji. Keeper, Kurnia Mega, Arema FC, Andri Tani Ardiyasa, Persija, Belakang, Beni Wahyudi, Arema FC, Manahati Lestusen, PSTNI, Fahruddin Arianto, Madura United, Ahmad Jufrianto, Persib, Abdul Rahman, Borneo FC, Johan Ahmad Alfarizi, Arema FC, Tengah, Adam Alis, Arema FC, Gede Sukadana, Bali United, Bayu Pradana, Mitra Kukar, Fadil Sausu, Bali United, Andik Firmansyah, Selangor Eva, Stefano Lilipali, Bali United, Selamet Nur Cahyono, Madura United, Irfan Bahdim, Bali United, Rizky Rizal Dipora, Barito Putera, M. Rahmat, PSM, Striker, Boah Solosa, Persipura, Lerbi Eliandri, Borneo FC. Rizky Rizky